Pemisah setelah pimpinannya yaitu Panji Gumilang diproses di pengadilan sebagai pejabat negara Islam Indonesia yang dibentuk di Al-Zaitun mulai insyaf. Mereka pun menyatakan ikrar untuk kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Panji Gumilang pimpinan pesantren Al-Zaitun telah ditangkap dan tengah diadili dengan tiga tuntutan yaitu pelecehan agama, pencucian uang, dan korupsi. Penangkapan Panji Gumilang ternyata membuat sebagian pejabat negara Islam Indonesia atau NII yang dibentuk di pesantren Al-Zaitun insyaf. Menurut Gubernur Jawa Barat yang ditemui usai kegiatan di Gedung Sate Kota Bandung Senin sore 28 Agustus 2023, setidaknya hari Minggu sudah ada 31 pejabat NII Al-Zaitun yang mengucap ikrar untuk kembali ke NKRI. Selain itu ada 15 struktural NII lainnya yang juga ingin insyaf. Dirinya pun menyatakan dana operasional Al-Zaitun mencapai triliunan karena didapat dari para anggotanya yang diharuskan mengumpulkan uang. Setelah saya posting dengan nomor yang terkerak, ada sekitar 15 orang mengontak nomor telepon yang menyatakan ingin kembali ke NKRI dan minta perlindungan. Patensinya ada berapa banyak lagi Pak? Tidak bisa saya bukakan identitasnya karena memang mereka akan mengalami banyak permasalahan sosial kalau secara, jadi kita monitor aja secara asusus melalui BIN, BNPT, dan S-Penggara. Artinya masih banyak Pak untuk anggota NII yang? Banyak versi mereka saya enggak apal dapat. Berkah dihasil dengan Al-Zaitun, kemampuan kadang-kadang? Iya, pemakasnya di sini. Anji Gumilangnya yang memerintahkan pengumpulan dana. Ridwan Kamil pun mengimbau masyarakat agar melawan semua orang yang memberi tawaran mengubah ideologi Pancasila yang diindikasikan dengan mengejek pemerintahan dan lambang negara. Budi Hartati, Bandung TV